Para pemirsa, saat ini kita sedang berada di rumah Bapak Aryono yang beralamatkan di Jalan Simpang Rahmat RT 29 no.19 Kecamatan Kuin Cerucuk, Kabupaten Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Mari kita berbincang-bincang pada BIO. Perkenalkan, nama saya Pak Aryono Asnan. Alamat saya di Jalan Simpang Rahmat RT 27 no.19, penurahan Kuin Cerucuk, Banjarmasin. Ini tim NASA mendengar kalau Bapak Aryono ini pernah mengalami gangguan kesehatan Pak ya? Ya, betul. Ini gangguan kesehatan apa Pak yang Bapak Derika? Menurut hasil dokter, saya dinyatakan sakit paru-paru basah Pak. Sudah berapa waktu Pak mengalami sakit itu? Ya, selama belum periksa itu saya mulai ke jalannya itu sudah sekitar 3 bulan yang lalu. Habis diketahui lab, setelah itu saya dinyatakan sakit paru-paru dibawa ke dokter. Nah, setelah itu disedot, habis disedot, sampai rumah, terus masih belum juga enak gitu loh Pak. Jadi kurang lebih 3 bulan. Upaya pengobatan disamping terapi dokter yang 6 bulan, saya dikasih tahu Pak Samsul dari Perumahan Awang sana ya, di Perumahan di Alawak sana. Saya dikasih tahu ada produk NASA yang katanya itu bagus sekali gitu loh Pak. Nah, saya mengonsumsi kalsia plus, terus buang ti, lecithin, sama kloropilin Pak. Oh, jadi Pak Riono ini sudah mengonsumsi produk makanan kesehatan dari NASA yaitu kalsia plus, buang ti, lecithin, dan kloropilin ya Pak ya? Iya, betul. Setelah mengonsumsi produk makanan kesehatan dari NASA, apa yang terasakan oleh Pak Riono? Saya sebelum mengonsumsi produk yang diproduksi dari NASA ini, sebelumnya saya nafas itu susah Pak. Saya berjalan sekitar 50 meter, itu sempat berhenti 1 kali untuk mengembalikan nafas saya. Jadi sekitar 50 meter itu saya tempuh, hitungan 2 kali, 1 kali berhenti, sampai ke arah 50 meter itu Pak. Nah, setelah itu, saya kan bekerja di sebuah perusahaan, saya itu dari gudang sampai ke kantin itu sudah enggak kuat lagi. Nah, setelah saya dikenalkan produk NASA yang saya konsumsi, ada 4 produk ini, saya begitu minum setelah kira-kira, waktu itu jam berapa ya Pak Samsung menangkan produk NASA ini? Jam 10 Pak. Habis itu jam 2 malam saya minum, paginya sudah lumayan sehat Pak. Nah, habis itu jarak 3 hari, ini terasa sekali, kira-kira hampir 50 persen itu sudah mulai bereaksi, sakit saya itu sudah mulai hilang itu Pak. Cara mengkonsumsi makanan kesehatan dari NASA, Pak Rioni gimana caranya Pak? Saya untuk kalsia plus ini saya minum, kalsia plus ini saya minum 2 kali sehari, pagi dan sore. Pagi dan sore ya, sebelum makan Pak ya. Ya, sebelum makan. Kalau yang lain? Lalu, apa yang namanya, huang ti. Huang ti ini saya konsumsi satu saja Pak, satu bungkus, satu hari. Karena bisa diseduh 3 kali Pak ya. Bisa diseduh 3 kali ya, sangat kandung sekali nih, ekonomi sekali. Kemudian produk yang lain Pak ada? Produk yang lain saya lesitin. Oh lesitin Pak ya. Desitin ini saya minum sehari tiga kali. Sehari tiga kali, kapan saja Pak? Pagi, siang dan sore. Oh pagi, siang dan sore, sebelum makan juga Pak? Sebelum makan juga. Oh iya, kemudian adakah produk yang lain Pak? Ada yang satu lagi, ini labelnya sudah saya cobek Pak, tapi tidak apa-apa. Untuk produk yang satu ini, untuk yang kloropilin ini saya minum 3 kali sehari juga Pak. 3 kali sehari? Ya sebelum makan. Oh iya, ini berarti kalau dihitung-hitung sudah berapa hari Pak terapi pakai produk NASA ini? Terapi produk NASA itu sekitar 7 hari. 7 hari ya? Iya. 7 hari, perubahan yang sudah Bapak rasakan manfaatnya? Yang saya rasakan, ya waktu 3 hari saya konsumsi itu sekitar 50%. Nah saat ini, saya ini, ano Pak? Apa yang namanya produk saya ini sudah habis. Jadi, sekitar yang saya rasakan ini sudah sekitar 80% Pak. Sudah 80% ya? Padahal baru habis satu paket Pak ya? Satu paket. Nah ini rencana Pak Riono untuk melanjutkan konsumsi, bagaimana? Nah ini berhubung katanya, katanya Pak Nur Hamid tadi di stokis, nggak ada ya terpaksa saya nunggu Pak sampai datang obatnya. Ya kalau bisa sesegera mungkin. Masalah ini sangat perlu bagi kondisi saya seperti ini, selama dalam terapi ini Pak. Setelah konsumsi selama 8 hari ini, aktivitas Pak Riono bagaimana? Ya aktivitas saya, ya cukup meningkat Pak. Masalahnya melihat kondisi, kondisi keadaan badan saya kan sudah sehat gitu kan. Jadi yang dulunya saya naik kendaraan sekitar jalan 30 itu sudah mangap-mangap Pak istilahnya orang Jawa ya Pak ya. Mangap-mangap nggak kuat lagi gitu Pak. Nah setelah ini, setelah saya musumsi 8 hari ini, saya bisa jalan sampai 60-70 itu sudah kuat Pak gitu. Mulai sana ya dari Banjarmasin ke Terantang itu, jalan 60-70 itu Alhamdulillah sudah kuat gitu Pak. Sudah kuat ya? Ya. Nah kira-kira kesan dari Pak Riono tentang makanan kesehatan yang ada di NASA bagaimana Pak? Untuk para pemirsa ya, yang mungkin yang melihat saya, di mana saja berada di Indonesia khususnya. Saya pesan kepada teman-teman, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu ya, supaya mengonsumsi produk-produk dari NASA khususnya untuk kesehatan seperti saya ini sangat perlu sekali. Ya mudah-mudahan bisa sembuh seperti saya dan sukses untuk semua pemakai produk NASA. Terima kasih Pak Riono atas bincang-bincangnya dan mudah-mudahan informasi dan pengalaman dari Bapak Riono tentang kesehatan untuk paru-paru basahnya. Ya dengan mengkonsumsi makanan kesehatan dari NASA ini ternyata mendapatkan sebuah keberuntungan karena meningkat kesehatannya dan kesembuhannya juga makin pulih. Dan ini tim NASA sangat terima kasih antar pengumumasinya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat umum. Ya demikianlah mitra NASA, tim NASA melaporkan dari Kabupaten Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih telah menonton!